Assalamualaikum dan halo guys pada video sebelumnya saya sudah jelaskan mengenai kamera GoPro Hero 4 ini guys mengenai mulai dari kelayakannya ya kan kemudian di video berikutnya juga saya sudah buat mengenai bagaimana untuk kamera GoPro Hero 4 ini apakah bisa digunakan sebagai kamera vlogging kalian di dalam ruangan jelasnya atau dijadikan seperti layaknya kamera ala-ala kamera studio guys nah kalian boleh cek di video sebelumnya sudah saya buat untuk kontennya dan kali ini saya akan mengajak kalian untuk membuat satu buah setup untuk melakukan vlogging pada saat kita melakukan perjalanan jelasnya kebetulan saya ada rencana untuk jalan ke depan, jalan kaki jelasnya ya untuk cari sesuatu lah nah untuk perlengkapan apa saja yang saya pergunakan dalam membuat satu buah vlog setup dari kamera GoPro Hero 4 Silver ini nah sebelum kita lanjut ke pembahasannya saya ucapkan selamat datang di channel Activity and Lobster bersama saya Irwan Biswanti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys kita langsung aja untuk melakukan pembuatan dari vlog setup dari si kamera GoPro Hero 4 ini guys jelas kalian pasti yang pertama perlu yang namanya kameranya ya untuk GoPro Hero 4 nya kemudian yang kedua kalian siapkan untuk mini tripod yang cukup enteng atau cukup ringan ya seperti halnya saya, saya saat ini akan menggunakan Ulanzi MT14 jadi ini adalah mini tripod dari Ulanzi MT14 kalian bisa lihat sendiri ya ini Ulanzi MT14 seperti ini ya jadi kalau misalkan tripodnya kita buka seperti ini dan pada saat kalian melakukan handheld yang menggunakan mini tripod ini kan kalian bisa lihat ini hanya sebesar ini ya ini panjangnya hanya segini karena kalian merasa untuk mini tripod ini kurang panjang dia punya extensionnya seperti ini guys nah ya jadi ini gunanya salah satunya untuk lebih meninggikan posisi duduknya atau lebih melebarkan kemudian juga untuk posisi handheld nya bisa lebih panjang sedikit guys saya pergunakan ball head untuk lebih sedikit meninggikan posisi dari si kameranya guys jadi disini saya gunakan ball head ya ball head nya ini juga ball head murah lah bukan ball head mahal nah jika ball head sudah terpasang saya akan gunakan mounting nya khusus untuk gopro ya kalian bisa lihat sendiri ini adalah mounting khusus untuk gopro saya sambungkan kembali nah jika sudah terpasang seperti ini sebelum kita memasang si kamera gopro hero 4 ini ke dalam handheld nya ini saya ada satu barang lagi yang memang saya cukup rekomendasi kepada kalian pada saat melakukan vlogging kita ataupun microphone internal dari kamera kalian itu bisa terlindungi dari angin guys sebelumnya saya juga memang sudah membuat satu buah video mengenai barang ini guys barangnya adalah windproof atau windshield untuk action cam nah sebelumnya saya menggunakan ini saya coba di DJI Osmo yang saya gunakan saat ini itu sangat-sangat membantu saya sekali jadi ingin mendengar suara dari lingkungan sekitar makanya saya menggunakan microphone dari microphone internal si kamera saya makanya saya gunakan windshield atau windproof ini saya gunakan di kameranya agar terlindung dari angin dan terhindar dari suara angin yang bisa sangat mengganggu ataupun nantinya akan sangat mempengaruhi hasil dari perekaman video kalian tentunya nah ini jadi akan saya pasangkan dulu di GoPro Hero kita ya kita akan pasangkan kita tinggal masukkan ke dalam windproof nya ya ini karena bentuknya lentur terbuat dari busa ya kayak squishy-squish gitu guys oke nah jika sudah bentuknya akan seperti ini guys kalian bisa lihat sendiri untuk kamera tetap tidak terhalang dan untuk si screen juga kita masih bisa tetap mengoperasikannya nah jadi dalam saya melakukan vlogging saat ini saya akan melakukan vlog jalan ke depan ya mencari sesuatu saya tidak akan menggunakan microphone eksternal berupa microphone lavalier atau clip-on ini karena dinilai nantinya cukup notice terlihat oleh orang-orang banyak agar terlihat lebih smooth dan memang lebih cuek aja guys kalau misalkan kalian tahu sendiri kalau misalkan kita menggunakan microphone ini kan kabelnya terlihat ya kemudian microphone yang nempel disini sorry itu terlihat sekali memang kurang alami nantinya agak takutnya terlihat oleh orang dan kurang alami kita melakukan vlogging nya jadi saya menggunakan windproof atau windshield ini aja guys nah oke kemudian yang terakhir kita akan simpan si kamera yang sudah dibalut oleh windproof atau windshield ini di handheld atau setup handheld kita yang sudah kita siapkan ini guys oke kita pasangkan guys kita buka dulu untuk screw dari mounting nya kemudian kita simpan si kameranya di mounting nya oke dan saat ini untuk kamera GoPro Hero 4 nya sudah saya simpan di dalam handheld nya dan siap melakukan vlogging jelasnya guys jadi saya ingatkan kembali untuk mini tripod nya jika kalian memang dirasa kurang sedikit panjang untuk handheld nya kalian ini bisa dipanjangkan menarik extension nya seperti ini guys oke guys saat ini saya sedang mencoba untuk setup vlog yang sudah saya buat tadi untuk perekaman saya menggunakan 1080p ataupun photo HD dengan fps di 60 fps guys jadi saat ini saya menggunakan 60 fps di 1080p ataupun 50 fps guys nah untuk hasilnya kalian bisa lihat sendiri seperti ini jadi kondisinya saya berada di jalanan yang memang banyak untuk tulisan-tulisannya guys nah untuk kestabilan nya juga kalian bisa lihat sendiri dengan handle hanya dipegang tangan seperti ini untuk hand grip dari tadi saya selalu bilang handheld padahal sebetulnya hand grip sorry guys kalau handheld itu tidak ada perangkat tambahan jadi hanya dipegang langsung oleh tangan kita guys dari kelingu kanan kelingu kiri karena takutnya ada kendaraan hewan oke dan saat ini saya berada persis di pinggir jalan raya kalian bisa lihat sendiri nah untuk anginnya cukup lumayan kalian bisa membedakan dengan setup yang telah saya buat ini untuk hasil suaranya jadi saya disini hanya menggunakan microphone internal untuk hasil suaranya dari angin yang berlembut secara kamera seperti apa dan gimana kemudian apakah untuk suara saya masih kalian bisa dengar juga nah jadi untuk nah jadi untuk setupnya khasnya seperti ini guys bayangin aja tidak perlu pakai microphone tambahan ataupun microphone eksternal guys hanya handgrip berupa mini TV tripod kemudian memberikan tambahan berupa yang namanya windproof kemudian saya akan uji kembali dari kestabilan si GoPro Hero 4 ini guys ini untuk GoPro Hero 4 silver akan saya uji untuk menuruni tangga yang cukup lumayan duram jadi untuk tangganya ini ya kita turunin tangga tangganya cukup duram dan cukup banyak kita lihat uji kestabilannya jika memang kita hanya menggunakan handheld saja untuk suara saya gimana masih terdengar dengan jelas ya jadi saya tidak menggunakan microphone eksternal sekali lagi saya tegaskan saya tidak menggunakan microphone eksternal ini hanya menggunakan microphone internal dengan bantuan windproof atau windshield yang saya gunakan pada kameranya guys oke guys untuk video saya kali ini saya cukup dengan sekian semoga bermanfaat untuk kalian khususnya para pengguna GoPro Hero 4 dengan yang silver ya yang sama-sama silver dengan saya dan seperti biasa guys untuk like, share, komen, dan subscribe itu merupakan salah satu bentuk dukungan untuk channel dan video saya ini guys dan yang terpenting adalah terima kasih telah menyaksikan di XTVP and Lifestyle bersama saya Pirwan Rizwandi terima kasih terima kasih